Hai motormu C70 rangisi nesek ini ini metik bro Assalamualaikum lor kembali lagi di channelnya jangan lalu lama oh berapa kali kan kita bikin konten tentang mobil musim motor tapi kali ini kita akan membuat C70 ini bertransmisi metik atau tanpa transmisi manual kita akan rubah di apa rumah koplingnya ini tonton videonya dari awal sampai akhir jadi skip-skip dan gak gagal paham mantap nah ini lho ini yang apa bandenya ini fungsinya untuk buka daripada ini enak ya nah ini kan fungsinya seperti ini kalau di starter ini akan kayak gini nah ini akan kita rubah jadi kita rubah nah ini lho ini setelah tadi kita modifikasi jadi ini free ya depan belakang ini free seperti ini nah ini jadi free seperti ini ini padahal transmisi masuk lor jadi putar belakang kedepan ini free sudah tidak ada lagi wadwnya kalau biasanya motor manual itu kan misalkan gigi transmisi masuk dia kedepan seperti ini karena ini berlawanan aral lor ya pakai gigi jadi bolak-balik putarannya kalau putaran roda kedepan biasanya akan macet kalau ini free seperti ini karena ini sudah kita modifikasi menjadi metik dan untuk motor motor lainnya bisa juga lor cuman apa berbeda-beda untuk modifikasi di mesinnya kalau ini kan C70 mesinnya jadi bisa kita pakai seperti ini dan ini apa dinamo stator sudah kita mau dipakai keren askrek pakai Astra 800 jadi untuk bagian kanan masih bawaan C70 untuk bagian kiri sudah pakai apa makinnya Astra Grand lor nah ini sudah jadi metik Oke langsung saja kita pasang nah ini lor ini lor ini lor ini modifikasi jadi motor metik jadi ini tanpa transmisi disini rem juga kita pindah ke apa ke tangan kayaknya mesin met apa motor metik pada umumnya ini tidak ada pedal rem tidak ada pedal transmisinya juga tidak ada dan untuk untuk modifikasinya tadi sedikit saya rahasiakan karena ini yang pertama kita bikin apa motor transmisi manual menjadi metik tanpa kita pakai pampel tetap kita pakai rantai jadi ini karena magic kita coba kita pakai jalan untuk motor C70 metik ini jadi ini mesinnya tetap asli bawaan C70 untuk apa magnet kita pakai punya keren sama dinamo statornya kita coba jalan untuk di dalam ngomong di dalam jika saya lihat di dalam cuman 80cc kita pakai blokopnya 800 blokop kita pakai yang 80cc aslinya 50cc motor ini kita pakai yang 80cc jadi lebih enak untuk C70 matic ini tanpa kita rubah pakai mesin motor Mio ini lho kita sedikit review ya jadi kemarin yang ada yang bilang apa motor ini matic tapi kopling ini sebenarnya bukan kopling nah ini rem belakang rem belakang kita pakai kawat remnya Mio jadi ini lho nah atas kita pakai bawaan Mio apa originalnya Mio dan untuk keranjangnya ini juga kita bikin sendiri ya kita pakai ruji bekas kita alas ulang kita alas listrik kali beli agak lumayan jadi kita gunakan kreativitas kita saja nah untuk mesin sendiri mesin ini C800 lho jadi ini CC nya cuman 85 mesin ini diproduksi sekitar tahun 80-an untuk bak magnet ini kita beli standard of Jepang standard of Jepang loh jadi ini untuk bak kirinya kita belikan karena magnet sudah menggunakan Grand jadi kita pakai dinamo shutter Grand disini nah dinamo shutter kita pakai Grand untuk kalter kanan tetap bawaan apa C70 nah ini lho ada yang bilang ini mesinnya Cina ini asli c-series lho jadi ini mesin c-series kita modip hose kopling nya terus apalagi ya ini sayangnya karbunya udah tua lho ini sudah tua jadi angsamnya agak merekep untuk tombol starter nya hand matte jadi sebagian cuman kita modip-modip sedikit loh kitanya buru apa mesinnya kita buat metik saja untuk standar samping juga kita pindah ke kanan makanya ini terlihat tepos-tepos ini buat tempat standar sampingnya karena kita taruh di sebelah kanan nah itu saja lho nanti kita tes untuk boncengan kuat apa enggak setelah itu kita pakai tes ke gunung itu lho nah disana kan ada bukit yang biasa kita pakai tes untuk mobil mesin motor ya nanti kita tes tes ke sana juga jadi sampai tonton di konten selanjutnya lho ini masih pertama kita rakit C70 metik nanti kalau ada penyempurnaan baru kita buat konten lho maksudnya apa cara modipnya baru kita bikin konten lagi loh sekian dulu dari saya Cama Dudi Lamongan salam kreativitas tanpa batas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh